Intro Pagi baik basudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Mobil pikap terbakar di area agen premium dan solar Buru Selatan. Gunung Dukono di Halmahera Utara erupsi, warga harus waspada. Kota Ambon masih darurat sampah, warga serta pemerintah resah. Sebuah mobil pikap terbakar di area agen premium dan minyak solar atau APMS di Kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Kebakaran ini sempat membuat warga serta karyawan APMS panik. Mereka kemudian berusaha memedamkan api dengan alat sederhana, namun api takunjung padam dan membakar seisi mobil. Kebakaran diduga percikan api dari mesin kompresor dan menyambar BBM di sekitar mobil saat sedang diperbaiki. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian materi di taksi ratusan juta rupiah. Informasi dari pendidikan APMS yang kerja mobil itu diperkirakan dari pekerjaan Pembersihan kaburator mobil ya? Jadi, ya kemungkinan sumbernya dari kompresor dengan itu kebetulan ada bensin di sekitar lokasi tempatnya kebakaran. Setelah dipastikan kondisi aman, penjualan BBM di APMS kembali dilanjutkan. Ramli Belasa melaporkan dari Buru Selatan. Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara menyemburkan abu vulkanik setinggi 1.200 meter dari puncak gunung. Abu vulkanik menuju timur atau mengarah Tobelo Halmahera Utara. Namun aktivitas warga di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara berjalan lancar. Aktivitas gunung api Dukono dalam beberapa arah ini terjadi peningkatan aktivitas yaitu letusan abu yang mencapai ketinggian kurang lebih 800 sampai 1.200 meter dari permukaan Allah. Jadi, aktivitas gunung api tersebut mengarah ke timur. Kami mengharapkan dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana ekonologi agar supaya masyarakat di dalam pepergiannya selalu menyiapkan masker. Karena letusan abu ini sangat mengganggu perjalanan. Saat ini dilarang mengendalakan pendakian dulu ke arah puncak gunung api tersebut karena api sesnya tanpa syaitu ini masih berlanjut. Menyemburkan Meski berstatus level 2, warga serta pengunjung di Imbau tidak mendekat kawah Gunung Dukono. Sahril Helmi melaporkan dari Halmahera Utara. Video asusila pelajar SMA di Kota Ternate viral di media sosial. Dalam video berdurasi 19 detik, kedua pelajar melakukan tindakan tak senonoh diduga di dalam kelas sebuah sekolah di Kota Ternate. Video asusila kedua pelajar SMA di Ternate kini beredar luas di masyarakat. Kalau aduan sejauh ini belum, tapi memang kami mendapatkan informasi dari kawan-kawan media juga terkait adanya dugaan video asusila yang terjadi di Kota Ternate. Kami dapat informasi dari masyarakat tersebut, kemudian kami lapor ke Kapolres, kepimpinan kami, dan perintah Kapolres untuk dilakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya ini berupa kita lakukan penyelidikan dulu. Warga mendesak polisi segera menangkap pelaku video asusila karena mencoreng nama baik Ternate serta pendidikan di tanah air. Kasus video asusila yang viral masih diselidiki polisi. Sahril Helmi melaporkan dari Ternate. Pegawai Komisi Pemilihan Umum Daerah Seram Bagian Barat terus menyortir dan melipat kotak suara untuk Pemilu 2024. Namun setelah disortir, terdapat kerusakan 288 botol dari 1.326 botol tinta logistik Pemilu. KPU DC Tempat telah melaporkan masalah kerusakan tinta ke KPU Pusat untuk segera diganti. Untuk logistik yang masuk, kami itu kemarin sudah untuk kotak suara setelah disortir tidak ditemukan kerusakan. Hanya untuk tinta itu yang masuk itu 1.326 yang dikirim. Tapi kebutuhan kami 1.316, hanya ketika disortir itu ada terdapat kerusakan sekitar 288 botol. Demikian kami masih mengirimkan berita acara keporangan yang terpenyedia, nanti mereka lengkapi lagi. Penyortiran dan pelipatan 3.332 kotak suara dan tinta dijaga ketat sejumlah personel Polres Seram Bagian Barat. Tim Liputan laporkan dari Seram Bagian Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.